Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya ya si bersama saya di channel om.b jadi kemarin tuh sebenarnya saya sudah bikin video ya tapi kemarin tuh apa namanya hasilnya kurang maksimal gelap jadi enggak jadi saya upload saya janji saya kemarin saya mau bikin video bongkar pasang mesin ya tapi saya videonya saya bikin beberapa bagian jadi hari ini kemarin ada temen juga yang sudah request kebetulan ya sambil saya bongkar bagaimana cara bongkar gearbox hari ini saya akan bongkar gearbox mesin rumput ya caranya ya Tenggak terlalu sulit dan enggak terlalu gampang ya jadi sedang-sedangnya jadi yang kita butuhkan pertama adalah alat buka sepi ya di dalamnya ada sepi jadi pertama sepinya itu ada yang kecil yang bagian ini ya boleh ini sepinya bagian kecil yang kecil ada yang besar ya jadi sepinya itu jenisnya bisa buka ini ini obeng buka ya obeng apa setang jepitnya kalau dipencet dia buka ya jadi yang jenis kecil ini yang kecil ini ya pakai tangnya tang yang buka ya buka karena dia posisinya jepit sedangkan yang besar yang besar itu pakai tang yang kayak ini kalau dijepit dia nutup ya karena posisinya ini dia nguncinya buka dan cara bukanya bukanya harus ditutup ke dalam ya jadi kita butuh tang jepitnya dua macam boleh pakai satu macam tapi agak sulit bukanya kemudian sepinya juga ada bagian di dalam kita buka dulu ini masih yang pada video sebelumnya masih baru ini kemudian sepinya juga ada di bagian dalam nih ya di langkah awal yang harus teman-teman lakukan adalah buka jepit sepinya ya buka sepinya ya kan ada lubang dua nih masukkan tang jepitnya kedua lubang ini ya pencet ya oke keluar ya kemudian sekalian kita buka yang bagian dalam yang sini juga ya oke udah ya buka sepinya kalau alatnya memadai saya juga kadang kalau apa misalnya tangnya tangnya kemarin kan juga udah beli ada patah misalkan kebetulan jadi lanjutnya yang kecil ya yang kecil kita gunakan yang tang satunya tadi tang buka oke ya jenisnya buka ya kayak ini ya oke setelah dibuka pasang kembali ini ya kunciannya kita pasang kembali ya jadi langkah selanjutnya itu kita mau buka kelaharnya ya kelaharnya tingin jepit di dalamnya kunci lagi nah kita pasang kita kunci ya putar ke arah kiri untuk kunciannya ini yang teman-teman harus siapkan itu adalah boleh hobeng ya patahan parang ya saya modif atau bisa juga cungkit ban ya caranya kayak gini bukanya itu cungkit kiri-kanan bro ntar boleh pakai obeng terlalu kenceng bro ya kok usahakan masuk dulu kemudian cungkit cungkitnya berbarengan ya bro ya cungkit ke atas ya kalau udah apa udah ada terasa naik kunci lagi dikit ya kunci lagi dikit tarik tarik atas lagi kalau udah kendor dia kalau masih baru susah ya pokoknya kalau udah kebuka daunnya ya buka ya jadi caranya masukin kiri-kanan ininya cungkit ke atas ya cungkit ke atas ya kebuka ya nih jadi untuk bukanya tuh gampang ya asal sepinya udah kita buka ya nah kemudian di dalamnya itu kan ada gigi nanas cara bukanya itu tinggal ketok-ketok aja jadi sediakan papan selanjutnya sebelum buka ini kita buka ini dulu ya kalau ini itu pertama ininya kita buka biar nggak kunci ya kita buka dulu karena kalau nggak dibuka ininya kita buka dulu jadi kalau yang ini itu jadi yang ini itu kita nggak perlu main jungkit-jungkit ya caranya kita ketok-ketok ya ke ini ya keluar ini ini memang kan main ketok-ketok aja ya jangan pernah lakukan yang hal seperti ini bro ini ini ingin jangan dicungkit ini kalau dicungkit itu ternyata bahannya sangat lemah bisa patah ini ya saya dulu pernah sekali ini jepit luar biasa nggak bisa di tok ini saya mencoba cungkit ternyata patah ya ini untuk pengalaman bagi teman-teman karena saya sudah mengalami ya jadi sama yang ini juga lakukan cara yang sama diketok ya nggak perlu diketok biarkan saja nanti saya punya contoh-contoh bahan yang lain yang kebetulan udah saya apa udah saya potong ya bisa masukin lagi nih ya nanti kita cara masangnya ya ya jadi ini contoh gearbox saya yang sudah lama ya sudah rusak saya potong jadi biar teman-teman mau lihat jadi posisi sepinya tadi itu disini ya jadi posisi sepinya itu ada apa ada ini ya ada apa namanya ada lu ada intinya ada lubangnya ya untuk posisi sepi jadi posisi sepi untuk yang belakang disini ya untuk yang depan juga sama ya ada lubangnya yang masukin kayak gini jadi untuk posisi laharnya di posisi laharnya itu itu ada di sini ya posisi lahar yang kita ketok tadi ya posisinya kayak gini ya disini terbuka dulu sepinya ya disini posisinya selanjutnya selanjutnya dia ada ke lahar gimana kepalu saya ini bro bersembunyi oke kayak gini posisinya ya posisinya di dalam kayak gini bro nah ini dia sistem kerjanya sistem kerja gearbox ya udah sangat jelas ya teman-teman bisa melihat udah saya potong ya nggak ya jadi sistemnya ini dari setik ya dari setik tuh motor ke sini ya disini kerja di dalamnya kayak gini ya di posisi sepi ini hanya posisi sepi itu hanya untuk mengunci kayak gini ya disini ini nggak perlu saya pasang jadi sistem kerjanya ya jadi apabila ini kurang maju apabila kelaharnya ada yang rusak om ya nah ini contohnya apabila kelaharnya rusak ini kan kelaharnya rumahnya nahan kayak gini kan harusnya kan nah ini dia kalau kelaharnya ini udah kojlak udah goyang dia nggak muter lagi ini ya om ya karena rumahnya ini udah kalah dia kurang lebih cara bongkarnya kayak gitu terus gimana om bongkar kelaharnya ya bongkar kelaharnya ini sebenarnya kalau kita punya alat yaitu nggak terlalu sulit ya tapi kita ini kendalanya biasa di alat jadi hari ini saya mau kasih cara buat teman-teman yang kesulitan alat harusnya kan alat-alatnya gitu bukanya bagusnya pakai tracker Oke selanjutnya cara buka kelaharnya kita ini enggak punya tracker di rumah ya enggak jadi bagaimana cara teman-teman mengakali ini namanya kita kalau membeli tracker harganya berapa ratusan ribu ya bikin sendiri juga alatnya enggak memadai jadi kita gunakan kunci yang ada di rumah dari kunci yang kira-kira muat pada posisi ini ya kunci bebas ya yang penting muat saya gunakan kunci 19 ini kebetulan jadi cari balok dibawahnya untuk gantung ganjal ya agar posisinya ini menggantung ya bantu bantu diinjak-injak kaki ya agak ngepress ya kukul satu kali ya ya kukul satu kali ya agak ekstrim langsung kebuka ya dengan kebuka ya yang selanjutnya ini gimana Om sama lakukan cara yang sama ya kayak gini boleh kita balik ya kayak gini kita balik ya kita balik ya kita balik Oh ini kan nggak bisa dipukul Om ya cari gagang-gagang ya yang kayak gini ini saya gunakan yang kunci teh ya yang ada di rumah ya posisi yang penting ininya ukurannya lebih kecil dari bos tengah kelahar ya ya langsung pukul ya pukulnya pukul satu kali ya agak kuat jangan ragu-ragu ya oke buka ya selanjutnya sama ya intinya sama ini ya masih satu aliran ya kita coba pukul semen bedanya ini dua pelahar ya kita coba pukul atau mundur dikit agak kenceng ya bro kenceng pukulannya kalau udah muat pakai kunci masukin kunci ya di dalamnya ya ini penjaman ya oke baru kita coba untuk pukul satu lebih kenceng dua oke ya kebuka selesai ya udah kurang lebih cara bongkarnya kayak gitu pasangnya tinggal pasang lebih enak masang bro jadi timbang membongkar masangnya tinggal pasang bro ini langsung saya rakit ya kalau temen-temen kalian mau nengok kita pasang gimana ya ya pasangnya ya ya gampang ya cara pasangnya ini untuk sepi yang kecil tadi itu posisinya disini ya kunciannya disini tuh nggak fokus nah disitu ada lubang sepi di kunciannya tuh disini nah ya kuncian itu ya sudah ini cara masangnya ke dalam ya masukin ke sini ya tinggal dorong ya kalau tinggal dorong pakai apa ketok aja pakai segi kunci teire ini ya ketok ke dalam ya masuk ya selanjutnya cara masang yang ini urutannya ya yang apa yang kecilnya bagian atas kayak gini selanjutnya kelahar kelaharnya sama ya pukul aja harus rata pukul dengan tengah ya pukulnya bagian tengah ya jangan bagian samping kalau bagian samping rusak kelaharnya ini tengah ya udah selesai selanjutnya ini ini gunakan cara yang sama seperti pada apa atau kalau teman-teman enggak mau pakai ini gunakan kunci sok kita dari krisok nah ini gini kunci sok ya pukul ya langsung ngepress ya kalau gunakan krisok jadi krisoknya agak kecil kalau dia agak gede masangnya pada posisi yang agak gini ya selesai ya selesai tinggal kunci lagi sepinnya oke kita kembali ke ini kan bahannya sayang sebenarnya ini banyak pasir makanya ini tuh masih buka bungkus bro sayang kalau mau buka kena pasir makanya saya gunakan media contohnya yang ini ya misalnya kalau mau buka nah ini banyak pasirnya jadi proses pemasangan ya setelah kita pasang kelahannya proses pemasangan ke sini jangan anggap sepele ya pasang yang sebelah bagian sini dulu jangan pasang di bagian sini ya kalau dipasang bagian sini dulu nanti ini nggak mau masuk ya pasang dulu bagian sini ya ini ya pasang murnya ya 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 kukul sampai kelihatkan krisoknya aman ya selesai kita pasang bagian belakangnya ya kalau masih belum terlalu masuk ya kita pukul bahkan kunci ini ya sampai kelihatan garis sepinya udah tinggal pasang sepi ya emang ya 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 hai 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 oke caranya pinya kayak gini aja dorong menggunakan oke gunakan kunci bukan kunci obeng ya dorong selesai ya sama lakukan hal yang sama yang di belakang pasang kayak tadi pasang dulu disini baru tinggal tekan dorong sip selesai ya sama aja pasang sepinya cuman kebetulan sepi nih nggak main lagi bro jadi enggak saya pasangnya deh kurang lebih kayak gitu ya video saya kali ini pongkar pasang gearbox lengkap ya akan berarti potong udah ada contohnya ya Oke Alhamdulillah selesai ya semoga bisa bermanfaat semoga video ini bisa membantu teman-teman jangan lupa dukung selalu ya channel saya Om Ketabe yang lupa like serta subscribe jika ada yang mau ditanyakan silakan langsung tanya di kolom komentar Insya Allah nanti saya ada waktu nanti saya balas ya saya di video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh